hai oke ketemu lagi bersama tukang komen doang ini gua mau review mainan robot action figure anak kapten Marvel Oh anak kapten Marvel yang anaknya kapten Marvel berarti ini sama action finger Thor Oh ini anak kapten Marvel Amator harganya nanti kita lihat di di sesion video selanjutnya tebuk aja oke udah gua buka nyal di ini tarik ngemasannya sih lumayan nah dilapisin kardus dilapisin ke atas nah ini jadi ini Hai jadi nitor dapat kampak sama apa tuh yang biru-biru ngeri gue beli ini tuh buat action figure RC aja sih lagi ini cewek anaknya kapten dan Marvel kardusnya udah penyok tuh jatuh senang ini detail figurnya waduh matanya kayak gitu banget ya kurang spidolnya ngantuk dia belum ngopi artikulasinya enggak banyak ternyata udah baterainya udah nyalah lalu bisnis 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 berlelaku kerasi di kaki aduh perlu di lem terlalu ekstrim dia agak longgar harga Rp25.000an belum termasuk ongkir kalau di online shop nggak tahu ini bisa duduk apa enggak kalau bisa kayaknya bisa di RC tapi kalau nggak bisa ya nggak mau gimana lagi seneng di korbankan kentor 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 ini kalau tadi ke ini ke apa lipat juga kaki bawahnya nggak bisa di lipat kalau ini sesuai juga dong apa buat DRC bisa di jongjo aja gini kibawanya gak bisa dilipet kepala bisa nengok kepala gini artikulasi artikulasi gini aja sih untuk pergerakan hidup susah nih harus diri lakok nih lakok keseng pinok segala macam kita liatkan bisa gak dilempel di RC1 12 misalnya harga sih 25 ribu tapi lumayan enak detailnya mesin figur 25 ribu yang gini yang pada saat dia unboxing 2 action figure Captain Marvel lebih panjangnya berapa ya bentar jadi action figure ini tingginya sekitar 15 cm 15 cm untuk matanya ini Thor tapi aku nggak tahu namanya bapain kalau anak nganggap ten Marvelnya 15 penasaran ini bisa ditekuk banget ya sih enggak bisa sekalian bisa harus ngapain gitu sedang digunting kalau di RC kan harus gini kan gini lah minimal ini tinggal kasih titiknya matanya ada yang kurang warnanya nah iya tapi kalau nggak betul ini lumayan sih cuman hancur di mata aja bisa nih ngop ini berat nih oke bisa nggak bisa kalau yang ini nggak bisa harga sama-sama bisa dicopot juga paling nggak bisa gue kalau bisa muter ini jalan cuma gini aja oke gini aja udah udah bisa duduk begini aja kalau ini ini nih gacau garang-garang kaki bisa dicopot ya 25.052 figur Marvel sekian dari gua review motion figure Marvel oke sekian dari gua itu ulasan action figure Marvel dengan harga Rp25.000an buat kalian yang menginap aksi dan figur itu kelengkapan hobinya ya silahkan di review di link deskripsi di bawah oke thanks jangan lupa subscribe like comment share biar gua tambah semangat bikin konten yang kayak gini-gini kayak gini-gini kayak gini-gini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax